Di Jakarta Pusat, Yogyakarta, Samarinda atau mungkin di kota lainnya terdapat nama jalan AM Sanghaji. Lantas siapakah AM Sanghaji itu? Hai, welcome to Marina Story. Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini aku mau bahas tentang salah satu pahlawan dari Maluku yaitu AM Sanghaji. Abdul Muttalib Sanghaji lebih dikenal dengan nama AM Sanghaji dan dijuluki jago tua adalah pahlawan perintis kemerdekaan Indonesia. AM Sanghaji lahir di Desa Ruhmoni, Pulau Haruku, Provinsi Maluku pada 3 Juni 1889. Beliau merupakan keturunan ningrat dari orang tua Abdul Wahab dan Siti Patisau Siwa. Ayahnya seorang raja negeri Ruhmoni, sementara ibunya seorang putri dari keturunan raja siristori Islam. Hidup di keluarga berkecukupan membuat Sanghaji bisa memperoleh pendidikan di sekolah Belanda AIS dan dilanjutkan dengan pendidikan menengah Mulo. Setelah menyelesaikan sekolah Mulo di Ambon, pada tahun 1909 Sanghaji kemudian bekerja sebagai panditra pada pengadilan negeri Sapa Rua. Meskipun bekerja di jawatan pemerintahan Belanda, namun Sanghaji tidak suka dengan cara Belanda menjajah Republik Indonesia. Sehingga ia seringkali membangkang dalam tugasnya dan memilih kembali pulang ke kampunya. Kemudian pada tahun 1919 Sanghaji memilih pindah ke Surabaya, masih dalam pekerjaan sebagai panditra di pengadilan. Sanghaji tidak sempat melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi, kemudian memilih terjun dalam dunia politik. Bersama Haji Umar Syed Cokro Aminoto dan beberapa pejuang sejamannya seperti Haji Agus Salim yang turut andil dalam mendirikan organisasi syarikat Islam yang sebelumnya dikenal Serikat Dagang Islam pada tahun 1912. Tiga nama ini dikenal sebagai Trio SI yang kemudian menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia yang lebih dikenal dengan PSII. Dalam organisasi tersebut, Sanghaji diberi jabatan sebagai Ketua Leznatan Svizia atau Eksekutif Partai. Abdul Muttalib juga pernah berpartisipasi sebagai peserta dalam Kongres Pemuda II 28 Oktober tahun 1928 di Jakarta. Dikenal piyawai dalam berpidato, Abdul Muttalib memiliki mobilitas tinggi tidak hanya di Maluku tempat asalnya tetapi juga pernah berkipra di Borneo terlebih lagi di Jawa. Pada tahun 1920-an di Samarinda, Kalimantan Timur, Abdul Muttalib mendirikan balai pengajaran dan pendidikan rakyat serta mengelola Neutralis School untuk menampung anak-anak sekolah dari kalangan Bumi Putra. Setelah mendengar kabar proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 oleh Soekarno Hatta, Sanghaji mengkoordinir suatu perjalanan panjang dari Samarinda ke Banjarmasin untuk bertemu dengan pimpinan BPRI untuk mengabari kemerdekaan, mengibarkan bendera merah putih dan memberikan kesadaran kepada rakyat di daerah-daerah yang dilaluinya. Oleh para pejuang kemerdekaan sesudah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Abdul Muttalib disebut sebagai pemimpin tua dan dijuluki jago tua. Pihak kolonial Belanda dan Jopang pun tahu tentang kedudukan dia sebagai pemimpin tua itu. Pada bulan April 1946, polisi Belanda berhasil menangkap Abdul Muttalib dan memenjarakannya di penjara Banjarmasin. Selepas keluar dari penjara Banjarmasin, Sanghaji menyeberang ke Pulau Jawa. Ia kemudian memimpin Laskar Hezbollah yang berpusat di Yogyakarta dan pernah menugaskan Ersu Dirman untuk membentuk Laskar Hezbollah di daerah Martapura dan Pelaihari. Dalam giat politiknya di Yogyakarta, ia meninggal ditembak mati militer ketika agresi militer Belanda II di Yogyakarta pada 8 Mei 1949. Sanghaji dimakamkan di pemakaman Blunya Gede, Sleman, Yogyakarta. Nah, Abdul Muttalib ini sedang diusulkan untuk menjadi pahlawan nasional mengingat perjuangannya untuk kemerdekaan Indonesia. Mengingat dua orang rekannya yaitu Cokro Aminoto dan Haji Agus Salim sudah terlebih dahulu menjadi pahlawan nasional. Jadi, warga desa Rohmoni, Pulau Haruku, tempat di mana Abdul Muttalib berasal telah menemui Komisi 4 DPRD Provinsi Maluku pada 9 Agustus 2021 lalu. Mereka mengusulkan mendiam Abdul Muttalib Sanghaji menjadi pahlawan nasional. Masyarakat yakin AM Sanghaji berperan penting hingga Indonesia merdeka. Kontribusinya besar, mulai dari bidang pendidikan hingga mencerahkan masyarakat umum tentang pentingnya masa depan Indonesia yang lebih baik. Pemerintah Provinsi Maluku mendukung penuh pengusulan AM Sanghaji sebagai tokoh pahlawan nasional sehingga akan diusulkan kepada pemerintah pusat di Jakarta. Sebagai pejuang kemerdekaan, namanya pernah dijadikan salah satu nama ruas jalan di Yogyakarta yang membentang dari arah Tugu Yogyakarta ke arah utara sampai tahun 2016. Sedangkan untuk mengenang jasanya di Samarinda, terutama di Tenggarong, Kutai Kartanegara, sebuah monumen berupa patung AM Sanghaji dibangun dan berdiri kokoh di Tenggarong. Teman-teman terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.